Dewi Kebuang Hitam Jilid 15. Ributlah semua orang. Pengawal dan perwira berteriak-teriak, mereka gaduh berlari sana-sini dan istana tiba-tiba geger. Kejadian hari itu sungguh mengejutkan siapa saja, Ong Chiang Kun paling marah karena dialah saat itu yang bertanggung jawab atas keselamatan Kaisar. Dan ketika semua orang mencari-cari namun lelaki itu tak ditemukan maka Kaisar, yang bersembunyi dan lolos melalui dinding rahasia berada di kamarnya ditemani tiga orang selirnya, kaget dan marah tapi tak bisa apa-apa. Saat itu dia memonitor kegaduhan dari seorang taikam, pembesar kebiri, pucat di kamar biru dan tiga orang selirnya memeluk junjungan mereka dengan mengigil. Dan ketika mutaikam, pembesar kebiri itu muncul di pintu kamar maka dengan tergesa-gesa pembesar ini berseru bahwa lelaki itu sudah kelihatan bayangannya di sekitar situ. Hamba, hamba melihat bayangannya di dekat kaputren. Barangkali paduka harus menyingkir lagi dan pergi ke ruang bawah tanah taikam itu gugup, melapor sambil menjatuhkan diri berlutut dan tiga selir yang memeluk Kaisar tiba-tiba menjerit. Taikam ini tak tahu kenapa tiga orang selir cantik itu berteriak. Tapi ketika Kaisar pucat memandang belakangnya dan taikam itu menoleh tiba-tiba dia berseru tertahan dan roboh ke depan. Setan, lelaki itu kiranya sudah ada di belakangnya. Dengan mudah menemukan Kaisar ini, mutaikam menjerit dan hilang akal. Dan ketika pembesar kebiri itu roboh dan tersungkur ke depan maka pria gagah ini sudah melompati kepala taikam itu dan menyambar di depan Seri Baginda. Seri Baginda, hamba ingin bicara dengan paduka. Kaisar memencet sesuatu di bawah kakinya, dengan ujung kaki. Dan begitu lelaki-lelaki itu bergerak dan berhenti di depannya tiba-tiba dari balik pintu menyambar panah berpegas disusul bercuitnya tombak dari langit-langit ruangan. Cituir. Lelaki itu terkejut. Dia tak menyangka bahwa di situ pun ada alat-alat rahasia, bahkan menyerangnya dari belakang dan atas. Langit-langit kamar pun menyimpan serangan gelap, tombak-tombak panjang yang meluncur dikendalikan sesuatu alat dari atas. Tapi menggerakkan tangan ke belakang dan atas tiba-tiba lelaki ini telah menampar dan menolak balik semua senjata-senjata rahasia itu. Plak-plak-plak. Tombak dan panah berpegas patah-patah. Kaisar tertegun melihat semuanya itu, kehebatan lelaki ini menyelamatkan diri. Tapi membalik mendorong selirnya ke depan tiba-tiba Kaisar menarik ke lambu dan bles, lenyaplah Kaisar di ruang bawah. Tanah. Hei lelaki itu terkejut, tertegun juga. Dan ketika dia harus mengelak tiga selir yang jatuh ke tubuhnya maka Ong Chiang Kun dan perwira yang lain sudah tiba di situ dan berkelebatan memasuki pintu, menyerang. Kau lelaki keparat. Pria ini kecewa. Hilangnya Kaisar untuk kedua kali berkat pertolongan alat-alat rahasia membuat lelaki ini mendongkol juga. Dia membalik dan menerima semua serangan itu, pedang dan golok yang bersiutan tiba. Lalu begitu mencengkeram dan menangkap senjata-senjata itu lelaki ini mendorong lawannya dan berkelebat keluar. Kra-bluk-des. Ong Chiang Kun dan kawan-kawan terlempar bergulingan. Tadi mereka menerima tendangan dan dorongan, pria gagah itu sudah lenyap memanggil-manggil Kaisar lagi, mencari ke tempat lain. Dan ketika Ong Chiang Kun mengeluh dan merintih kesakitan maka para pengawal di luar diteriaki agar menahan laki-laki itu. Kejar, hadang dia. Pengawal berserabutan. Ong Chiang Kun tertatih bangun berdiri, mukanya pucat melihat pedangnya yang patah beberapa potong, gagangnya bahkan remuk. Tanda laki-laki itu geram dan mulai bersikap keras. Dan ketika Ong Chiang Kun mengejar lagi dan pengawal berhamburan ke seluruh penjuru ternyata laki-laki itu lenyap tak tahu kemana, dicari tapi tak ada. Sehari mereka menemukan tempat kosong dan Ong Chiang Kun gentar. Dia maklum bahwa kalau laki-laki itu menghendaki mereka semua bisa celaka. Sekali tamparan maut saja di adan yang lain bakal binasa. Dan ketika sehari itu bayangan laki-laki itu tak tampak lagi dan malamnya dilakukan penjagaan dan pengawalan ketat namun rupanya pria gagah itu tak datang lagi. Maka Kaisar keluar dari tempat persembunyiannya setelah dua hari mendekam di ruang bawah tanah. Masih khawatir dan waz-waz oleh kehadiran laki-laki aneh itu. Sebuah alat dapat menghubungkan Kaisar ini dengan para pembantunya, barangkali, eh sejenis. Intercom. Begitulah. Namun baru Seng Kaisar nongol dan keluar dari lantai bawah tanah tiba-tiba lelaki itu sudah ada di depannya dan langsung mengganjal pintu keluar itu. Seri baginda, hamba ingin bicara dengan paduka. Bukan main kagetnya Kaisar. Dia amblas dan turun lagi ke bawah, pembantunya roboh berpelantingan didorong laki-laki itu, pria yang selalu mengejar-ngejarnya. Namun karena pintu sudah terganjal dan laki-laki itu meloncat turun maka Kaisar dikejar dan diburu bayangan ini, memencet alat-alat rahasia bawah tanah. Namun ada saja yang dilempar pria itu untuk mengganjal pintu, potongan-potongan kayu atau kursi, bahkan sepatu. Dan ketika Kaisar terengah-engah dan menemui jalan buntu akhirnya Kaisar tak dapat melarikan diri lagi dan berhadapanlah dua orang itu. Kaisar pucat dan gentar, namun juga marah. Orang sinting, ada apa kau mengejar-ngejar aku? Apa maumu? Maaf, hamba ingin bicara dengan paduka, Seri baginda. Ampunkan hamba yang selalu membuntuti paduka. Hamba tak bermaksud jelek. Kaisar tertegun. Kata-kata terakhir tadi menenangkannya. Memang benar, pria ini agaknya tak bermaksud jelek dan dia tak perlu takut. Entah apa kemauan orang gila ini. Maka mengeram dan hilang cemasnya Kaisar membentak. Orang aneh, kau siapa dan dari mana? Apa yang kau mau idariku? Maaf, hambahan dewa, Seri baginda. Dari Magada. Jantung Kaisar seakan copot. Mendengar disebutnya Magada tiba-tiba kecemasannya kembali timbul. Kaisar tak tenang dan mundur menggigil, tak terasa membentur dinding dan berhenti di situ. Dia tak dapat kemana-mana lagi. Di belakangnya tembok dan dia menghadapi jalan buntu. Orang aneh itu memandangnya tersenyum dan Kaisar merah mukanya. Dan ketika orang itu membungkuk dan kembali berkata maka kata-kata lembut yang penuh sopan keluar dari mulutnya, menenangkan kembali perasaan Kaisar yang tak keruan. Maaf, paduka tak perlu takut, Seri baginda. Hamba tidak bermaksud jelek. Kalau hamba ingin membunuh paduka tentu sekarang juga dapat hamba lakukan. Tapi tidak, hamba mencintai kedamaian. Hamba bukan seorang khas darah yang ingin membunuh siapapun. Hamba datang justeru untuk minta pertolongan paduka. Hektometer, apa maumu Kaisar bangkit lagi keberaniannya, timbul kewibawaannya. Kau mau apa, orang Sihon? Pertolongan apa yang dapatku berikan? Secari kertas saja, Seri baginda. Surat untuk menteri hukeng, apa? Benar, secari surat, Seri baginda. Untuk menteri hukeng. Hamba ingin meminta paduka menarik mundur menteri itu bersama pasukannya, dan membebaskan Magada. Kaisar tertegun. Orang lalu menceritakan padanya penyesalannya tentang peperangan itu, tumpahnya darah dan malang melintangnya para jurid yang tewas. Kaisar mendengarkan dan akhirnya mengangguk-angguk, mengerti. Dan ketika dia bertanya siapa itu dan apa hubungannya dengan Yonaga, maka laki-laki ini menjawab datar. Hamba suhengnya, Yonaga adik hamba. Terus terang hamba tak menyetujui sepak terjang adik hamba dan mencegah. Tapi karena hamba tak berkedudukan dan kekuasaan berada di tangan adik hamba itu maka hamba tak dapat mencegah prajurit Magada yang tunduk kepada atasannya. Hektometer HMM Kaisar mengurut-urut janggutnya. Niat baikmu sungguhku hargai, hantai hiap. Tapi barangkali maksudmu gagal. Pasukanku sudah hampir menguasai negerimu, bagaimana mungkin memaafkan Magada dan membebaskannya begitu gampang? Apakah paduka minta tukar-menukar maksudmu? Hamba dapat membawa paduka ke sana, Sri Baginda. Akan hamba tundukkan Menteri Paduka dengan tertangkapnya paduka. Kau mau menawan aku? Maaf, hal itu berat hamba lakukan, Sri Baginda. Tapi kalau paduka tak mau memberi itu maka apa boleh buat hamba terpaksa melakukannya? Terkutuk, kau mau menculik Kaisar. Ampunkan hamba, laki-laki itu membungkuk. Tak ada jalan lain bagi hamba, Sri Baginda. Mohon kebijaksanaan paduka untuk mengabulkan permintaan hamba. Dan ketika Kaisar tertegur dan di luar terdengar ribut-ribut maka laki-laki ini berkata lagi dengan sedikit tak sabar, maaf, paduka harus bertindak cepat, Sri Baginda. Tempat ini terlalu sempit bagi hamba. Selama ini hamba tak pernah menjatuhkan korban. Baiklah, dan Kaisar yang tunduk dan melotot memandang lawannya tiba-tiba melihat berkelebatnya bayangan pembantunya. Jangan serang, semua berhenti. Dan ketika Ong Chiang Kun dan lain-lain bengong memandang junjungannya maka aneh bin ajaib, Kaisar menggandeng lengan pria gagah itu. Dia sahabat, bukan musuh. Semua keluar dan tak ada apa-apa di sini dan berjalan serta menggandeng lengan pria itu maka bengong dan tertegunlah semua orang. Tadi bersiap-siap dan akan menyerbu ke dalam namun Kaisar mencegah. Mereka melihat tak ada permusuhan di antara laki-laki aneh ini dengan Kaisar, hal yang melegakan. Dan ketika Kaisar keluar dan semua bisik-bisik di belakang, maka dengan mudah Handewa mendapatkan hu atau surat jimat itu, ditulis dan ditanda tangani Kaisar sendiri dan akhirnya Kaisar menaruh kagum juga. Dalam pertemuan singkat itu keduanya telah bercakap-cakap, Handewa tetap menunjukkan kesopanannya dan akhirnya Kaisar merasa suka. Dan ketika surat itu selesai dibuat dan perwira atau para menteri bengong maka sebelum pulang pendekar ini menjura dalam-dalam dihadapan Kaisar. Seri Baginda, maafkan hamba. Magada memang bersalah, namun hamba sebagai rakyatnya harus membela dan melindungi negeri hamba. Betapapun Magada adalah tanah tumpah darah hamba. Maaf atas sikap negeri hamba terhadap paduka, karena Hang Beng lamalah sebenarnya penyebab utama. Baik, baik. Aku mengerti, hantai hiap, dan bawa surat itu kepada Hotai Jin. Hanya pintaku, janganlah Magada menjadi negara agresor. Terima kasih, Seri Baginda. Paduka sungguh bijaksana dan membungkuk serta menjura sekali lagi tiba-tiba pendekar itu berkelebat dan lenyap membawa surat yang ditulis Kaisar. Maklum bahwa Magada tak mungkin menang menghadapi Tiongkok. Ambisi Raja Urugata dan adiknya terlampau berlebihan, mereka itu tak mengukur kekuatan sendiri. Yang salah tak mungkin direstui Dewa. Dan ketika hari itu surat jimat sudah didapat pendekar ini dan Handewa tenang-tenang saja kembali ke tempat tinggalnya maka seperti yang sudah kita ketahui akhirnya hu atau surat jimat itu berhasil menyelamatkan Magada. Kaisar tentu saja tak mau ditangkap pendekar itu untuk dibawa ke depan menterinya, bisa jatuh pamornya nanti. Dan karena Handewa telah menyelamatkan negerinya dengan caranya yang unik maka Magada selamat dan Yonaga akhirnya membuang malu, keluar dari Magada dan Urugata tak dapat mencegah menterinya itu. Sebenarnya Raja juga malu dan menderita pukulan. Kekalahan Magada membuat Raja terbuka bahwa bangsa Han bukanlah bangsa main-main. Tiongkok adalah negara besar dan susah tentunya kalau Magada mempunyai taklukan yang lebih besar kerajaannya daripada diri sendiri. Pemberontakan dan bangkitnya orang-orang gagah pasti tak ada habisnya, hal itu telah terlihat ketika Hang Beng lama melakukan serbuannya, berapa banyak patriot bangsa menyumbangkan raganya dan hal itu bisa merupakan benalu bagi Magada sendiri. Ah, itu memang terlalu resyukur. Dan ketika Magada memperoleh ampunan dan itu berkat jasa Handewa maka tentu saja seluruh negeri dan Raja amat bersyukur. Handewa adalah pahlawan sekaligus penyelamat bangsa. Tanpa turunnya pendekar itu tentu Magada sudah hancur, roboh dan menjadi taklukan Tiongkok. Dan karena perbuatan pendekar sakti itu sungguh luar biasa dan Raja menganggap amat penting maka di depan istana akhirnya dibuatlah tugu peringatan berbentuk patung pendekar sakti itu, salah satu ungkapan terima kasih karena Handewa tak mau menerima apa-apa. Tanda bintang. Bagaimana dengan Bun HWI? Siapa yang meloloskan pemuda itu dari lantai bawah tanah? Ini pun ada kisahnya. Bun HWI, seperti kita ketahui menghadapi keroyokan menteri-menteri Magada. Sulitnya pemuda itu dirobohkan membuat Yonaga geram. Bayangkan, pemuda itu tak dapat dibanting remuk atau dipatahkan tulangnya. Ilmu kepandayan pemuda itu juga tinggi dan Yonaga serta yang lain-lain merasa bohwat, kehabisan akal. Mereka seakan menghadapi manusia bionic yang super sakti, ilmu apapun digunakan tak ada yang mampu merobohkan pemuda itu. Dan karena Yonaga memiliki lantai rahasia di mana dengan jebakan itu pemuda ini dilumpuhkan maka Bun HWI diharap kelaparan dan mati di lantai bawah tanah. Tapi apa yang terjadi? Sesuatu yang tak diduga. Malam itu, ketika Bun HWI bingung dan merabar-rabar dalam gelap sesungguhnya pemuda ini putus asa dan khawatir juga. Tanpa makan atau minum tentu dia tewas. Musuh sungguh keji dengan membiarkannya begitu, Bun HWI menggigit bibir dan mengutuk lawan-lawannya. Dan ketika dia menggeram dan memukul-mukul dinding ruangan mendadak dari arah kanan terdengar bunyi berkerikit di susul terbukanya sebuah lubang sedikit demi sedikit. Saudara Bun HWI, kau ada di situ? Bun HWI terkejut dan girang. Kau siapa? SST, jangan berisik. Bun Ongya, pangeran Bun. Aku Chien Hang datang menolong. Bun HWI terbelalak. Lubang di sebelah kanannya itu sudah terangkat naik, kiranya semacam pintu besi atau baja. Sebuah kepala melongok dari bawah dan Bun HWI melihat seorang pemuda tampan berhidung mancung, menggapai dan tersenyum kepadanya. Dan ketika pemuda itu berseru keras dan mengangkat naik sisa pintu besi itu maka suara berderak menggetarkan tempat itu dan Chien Hang meloncat masuk. Ayo, kita pergi. Bun HWI bengong. Kau siapa? Ah, sudahlah. Tak perlu banyak bertanya, Bun Ongya. Ikuti aku dan kita keluar. Chien Hang menarik tangan pemuda itu, menyambarnya dan sudah mengajaknya keluar. Dan ketika Bun HWI terlongong dan terheran-heran maka jalan berlorong-lorong serta berlikaliku mereka tempuh. Seperempat jam kemudian Bun. HWI sudah ada di atas. Mereka tahu-tahu berada di luar Magada. Dan ketika Bun HWI bengong dan mengusap keringatnya maka sahabatnya itu, Chien Hang, berseri-seri. Bebas. Haha, kita bebas, Bun Ongya. Sekarang kita lari cepat ke Baratwood. Chien Hang tahu-tahu lenyap, mengerahkan ilmu lari cepatnya dan Bun HWI terkejut. Bayangan si pemuda yang tahu-tahu sudah jauh memasuki hutan membuat Bun HWI terbelalak, bukan main ginkang yang dipunyai temannya itu. Namun berseru mengejar temannya tiba-tiba Bun HWI berkelebat pula memanggil. Hi, tunggu, Saudara Chien Hang. Aku mau bercakap-cakap. Haha, nanti saja, Bun Ongya. Sekarang kita kelembah dan ucapkan dulu terima kasih kepada Han Tai Hiap. Han Tai Hiap? Siapa itu? Dia yang menolongmu lewat aku, Bun Ongya. Sudahlah jangan banyak bertanya lagi dan kita kelembah itu Chien Hang menambah ilmu lari cepatnya, dikejar dan pemuda ini tambah kecepatan lagi. Bun HWI terkejut melihat betapa temannya ini tiba-tiba seakan terbang tanpa menginjak tanah lagi, maklumlah dia bahwa teman barunya itu rupanya mau menguji kepandainya juga. Maka tersenyum dan tidak bertanya lagi tiba-tiba Bun HWI tancap gas dan melesat seperti iblis, menyusul dan tak lama kemudian berendeng dengan temannya itu. Chien Hang menoleh dan keduanya tertawa. Entah mengapa tiba-tiba jiwa muda mereka bangkit, tak mau mengalah dan masing-masing menambah kecepatannya. Kini Chien Hang mengerahkan ilmu lari cepatnya sampai kecepatan penuh, mengharap Bun HWI tertinggal namun pemuda itu juga mengerahkan segenap kekuatannya. Dua pemuda ini sudah seakan terbang tidak menginjak bumi lagi. Orang hanya melihat mereka melesat dan hilang di depan, begitu cepatnya. Dan ketika hutan sudah mereka tembus dan sebuah lembah menghadang di depan maka Chien Hang tertawa bergelak memuji temannya. Bun Ong ya, kau hebat. Kepandainmu sungguh hebat. Haha, kaulah yang hebat, saudara Chien Hang. Larimu seperti kuda terbang dan orang kesetanan saja. Tapi kau dapat mengimbangiku. Kita berendeng dan tetap sama. Ah, itu karena kau mengalah. Aku sudah mati-matian namun kau tampaknya enak-enakan saja. Wah, siapa bilang? Hayo, siapa lebih dulu memegang pintu itu di alah yang menang, Ong ya? Kita tancap kekuatan terakhir dan mari bertanding. Klap dua pemuda itu lenyap, tiba-tiba bergerak dan menyambar seperti petir. Baik Bun HWI maupun Chien Hang, sama-sama melayang tinggi, meloncat begitu jauh dan tahu-tahu keduanya sudah sampai di pintu yang dimaksud. Sebuah rumah tinggal yang mungil telah mereka masuki hampir berbareng. Keduanya memegang daun pintu dan berdebum di situ. Mereka tak dapat mengeram tubuh dan akibatnya mereka berdua terbanting tunggang-langgang. Demikian diasyat kekuatan yang mereka kerahkan tadi, pintu pun jebol dan pecah. Dan ketika mereka terkejut dan bergulingan di dalam rumah maka keduanya yang meloncat bangun dan terpekik berseru tertahan nampak menyesal memandangi daun pintu yang wancur. Air, hantai hiap bisa memarahi kita. Dan kita berdua secara bersamaan memegang pintu itu. Kita seri. Ya, tapi kita merusak rumah orang, Ong ya. Kita harus minta maaf. Celaka. Dan Chien Hong yang tampak pucat memanggil tuan rumah ternyata harus mengulang dua-tiga kali sebelum disambut gonggong seekor anjing, tertegun dan seekor anjing berbulu hitam meloncat menemui mereka, mau menyerang. Tapi hewan ini tiba-tiba menguik di depan Chien Hong, rupanya mengenal dan segera menghibas-ngibaskan ekornya di depan pemuda itu, melonjak dan berjing krak-jing krak. Dan ketika Chien Hong mengelus dan tersenyum memandang anjing itu maka pemuda ini bertanya, seolah kepada manusia saja. He kau, hitam, di mana tuanmu? Mana Hon Lo Chiampo? Nguik-nguik, anjing itu menjawab, menggaruk-garuk kakinya, memberi tanda dengan kepala dan ekor, melompat dan masuk lagi. Dan ketika Chien Hong mengamati dan mengangguk-angguk maka pemuda ini tertawa menangkap leher si anjing. Sudah, sudah, aku mengerti. Kiranya Hon Tai Hiap memang tak ada, dan menoleh kepada Bun HWI pemuda itu berkata, Ong ya, pemilik rumah sedang pergi, apakah kita tunggu atau meninggalkan tempat ini? Hektometer, Bun HWI bersinar-sinar. Menunggu sementara tuan rumah tak ada rasanya tak enak, saudara Chien Hong. Tapi kalau kau rasa ini lebih baik tentu saja aku mengikuti. Terserah kau. Kalau begitu bagaimana jika kita tunggu sebentar seharusnya begitu, sekalian membetulkan pintu. Chien Hong tertawa. Memang pintu yang rusak harus mereka perbaiki, segera pemuda itu mencari alat-alat dan paku. Dan ketika tanpa banyak cakap Bun HWI juga membantu dan keduanya tertawa melihat olah mereka. Akhirnya pintu pun selesai diperbaiki dan mereka kini duduk di ruang tengah. Chien Hong telah membuat kopi panas. Haha, anggap seperti di rumah sendiri, Ong Jaya. Hayo minum dan kita nikmati kopi ini. Terima kasih, Bun HWI tersenyum lebar. Kau seperti tinggi di rumahmu sendiri, saudara Chien Hong. Sungguh tak ku mengerti siapa sebenarnya dirimu ini. Aku Chien Hong, ya, aku sudah tahu. Dan guruku sahabat baik pemilik rumah ini, Hektometer, ini ingin ku tahu. Tanda petik. Haha, kenapa ingin? Kenapa tidak langsung tanya? Tanya saja kalau kau suka, Ong Jaya. Dan sekarang kita bebas bercakap-cakap Chien Hong meregu kopinya, nikmat sekali dan Bun HWI tersenyum, menegu kopinya pula dan kini dua pemuda itu berpandangan. Chien Hong tersenyum dan akhirnya tertawa, kocak benar pemuda. Ini, rupanya periang dan mudah ketawa. Dan ketika Hek Kau menguik dan menarik ujung celana pemuda itu tiba-tiba Chien Hong melempar sepotong kue dan terbahak. Maaf, aku lupa, Hek Kau. Nih, terimalah. Bun HWI lagi-lagi tersenyum. Saudara Chien Hong? Eh, kok tidak enak sekali dipanggil saudara-saudara? Sebut saja aku Chien Hong, Bun Ong Ya. Jangan saudara, rasanya lebih akrab pemuda itu memotong. Baiklah, dan kau jangan memanggil aku Ong Ya, Pangeran, Chien Hong. Panggil pula namaku. Kita sebaya, agaknya tak berbeda jauh. Haha, mana bisa? Aku orang biasa, sedang kau berdarah biru. Hektometer, siapa membeda-bedakan itu? Aku pribadi tak suka meninggikan derajat, Chien Hong. Panggil saja aku Bun HWI atau aku akan memanggilmu saudara Chien Hong. Eh, eh, baiklah. Hektometer, boleh pemuda itu tertawa, bersinar-sinar. Kalau begitu terima kasih, Bun HWI. Sungguh watak dan sepak terjangmu peisis seperti yang ku dengar. Kau Pangeran yang lembut hati. Maaf, aku tak punya uang kecil Bun HWI menggoda. Uang besar juga tak apa Chien Hong tak mau kalah. Hayo, mana uangnya, Bun HWI? Atau, haha, ku kembalikan kau ke penjara bawah tanah itu. Dan ketika, keduanya kembali tertawa dan Bun HWI merasa cocok dan akrab. Tiba-tiba keduanya saling pukul dan tepuk satu sama seolah dua sahabat yang sudah lama bertemu dan Bun HWI merasa gembira. Tiba-tiba dia seakan mendapat teman yang cocok, watak dan sikap. Dan ketika Chien Hong tertawa melempar satu kakinya di kursi yang panjang maka pemuda ini setengah bersandar sambil berseru. Nah, tanyalah apa yang ingin kau tanyakan. Atau sebentar lagi pemilik rumah datang dan kita tak dapat bebas seperti ini. Aku ingin berterima kasih Bun HWI tiba-tiba bangkit, menjura. Perbuatanmu telah menyelamatkan aku, Chien Hong. Kalau kau tak datang tentu aku sudah tinggal nama saja. Eh Chien Hong meloncat, tak jadi berbaring. Kau jangan membuat malu aku, Bun HWI. Tak usah berterima kasih. Jangan dan buru-buru mencengkeram bunda pemuda itu menegakkannya kembali Chien Hong tanpa berkeringat. Bun HWI, yang menolong dan menyelamatkanmu sesungguhnya hantai hiap, pemilik rumah ini. Bukan aku. Tapi kenyataannya kau yang membebaskan aku, Chien Hong. Aku. Tidak, aku tak mau menerima, Bun HWI. Pokoknya hantai hiap yang menyelamatkanmu dan kau duduklah kembali, Chien Hong mendorong pemuda itu, duduk lagi di atas kursinya. Nah, jangan bikin kikuk aku, Bun HWI. Mana ada pangeran menghormat rakyat biasa? Haha, sekarang tenang hatiku. Jangan bikin kaget lagi seperti tadi. Oh sial dan tertawa mengusat keringatnya pemuda ini mengebut-ngebutkan baju, memandang dan Bun HWI tertegun. Sahabatnya ini aneh, luar biasa. Namun tersenyum dan menarik napas Bun HWI akhirnya berkata. Baiklah, kau aneh dan luar biasa, Chien Hong. Orang berterima kasih ditolak. Hektometer, bagaimana aku harus membayar budimu? Eh, kau menganggap aku sebagai sahabat atau bukan tentu saja? Nah, mana ada sahabat memberi budi? Sudahlah, aku bangga dapat menjadi sahabatmu. Bun HWI. Tak gampang seorang rakyat biasa menjadi sahabat pangeran. Sudahlah, kita bicara yang lain dan jangan tentang ini. Bun HWI tersenyum. Lagi-lagi dia mendapat kesan yang baik pada diri sahabat barunya ini. Bun HWI terharu dan mengangguk-angguk. Dan ketika dia ingat siapa sebenarnya pemuda itu dan apa hubungan sahabatnya ini dengan pemilik rumah, maka Bun HWI bertanya tentang itu. Aha, ini baru bagus. Memang seharusnya begitu, Chien Hong menjawab, tertawa. Aku murid Wisnu Dewa, Bun HWI. Guruku yang berdiam di puncak Himalaya. Kau barangkali belum mendengar nama ini. Wisnu Dewa? Ya, kau tak tahu, bukan? Aku baru kali ini mendengar namanya. Tapi pasti gurumu hebat. Haha, kau senang memuji, Bun HWI. Tapi begitulah, guruku memang hebat dengan pemilik rumah ini. Hantai hiap. Ya, maksudmu Handwa Lociampual? Bukan eh, kau sudah tahu. Hektometer, aku sudah beberapa bulan di Magada, Chien Hong. Tentu saja aku mengenal pendekar sakti itu. Ah, sulit dikatakan, Chien Hong bersinar-sinar. Agaknya antara dengan hantai hiap ini berimbang, Bun HWI. Masing-masing sama hebat. Ya, ya, Bun HWI mengangguk-angguk. Kalau Yonaga menteri yang kosen itu sudah sedemikian hebat tentu Hon Lociampual yang menjadi orang tertua ini lebih hebat lagi, Chien Hong. Aku sesungguhnya, pengagum tokoh-tokoh Magada ini tapi sayang mereka, tak baik. Hektometer, yang tak baik hanya beberapa orang saja, Bun HWI. Dan Hantai hiap pemilik rumah ini justru yang paling baik di antara semua saudara-saudaranya. Dia tak menyetujui sepak terjang Menteri Yonaga, bahkan ambisi Raja Urugata pula. Namun karena dia rakyat dan mereka orang-orang besar maka Hantai hiap terbentur kekuasaan dan hanya dapat menasihati. Benar, sekarang coba ceritakan tentang semua kejadian ini, kenapa aku datang menolongmu. Ya, Hektometer, baiklah. Dengarlah, Bun HWI. Aku datang sesungguhnya secara kebetulan saja. Maksudku, aku main-main kesini dan tiba-tiba disuruh Hantai hiap menolongmu. Inilah petunjuknya. Chien Hong mengeluarkan peta, memberikannya. Kepada Bun HWI dan segera Bun HWI melihat peta bawah tanah. Itulah denah atau jalan berlorong-lorong tadi, jalan yang naik turun dan berlikaliku keluar dari penjara. Kiranya Han Dewa memberikan peta itu dan Chien Hong inilah yang disuruhnya menolong, jadi pendekar itu mempergunakan tangan lain dan memang benar kalau dia menyangkal keras tuduhan adiknya. Han Dewa sama sekali tak menolong pemuda itu dalam arti langsung, jadi pendekar ini cerdik mempergunakan orang lain. Dan ketika Bun HWI mendengar betapa pendekar itu menyuruh Chien Hong dan kecurangan adik-adiknya diketahui pendekar itu maka Bun HWI tertegun dan bertanya-tanya. Kenapa tak dia sendiri yang turun langsung? Ah, tak bisa, Bun HWI. Ini sama dengan mencari permusuhan sendiri dengan Yotai Jain dan lain-lain itu. Betapapun kau telah membuat tonar di Magada. Secara resmi kau disebut matumata. Dan karena urusanmu menyangkut negara maka Han Tai Hiap sebagai rakyat biasa tak bisa menentang adiknya yang bertindak atas nama negara. Tapi dia menolongku. Benar, karena dia tak setuju dengan kecurangan yang telah dilakukan adik-adiknya Bun HWI. Dan karena Han Tai Hiap adalah seorang gagah maka dia harus bertindak. Hanya, masalahnya bagaimana agar tindakannya itu tidak kentara. Han Tai Hiap berwatak halus, lembut. Dia menginginkan semuanya itu tanpa jalan kekerasan. Kalau dia menolongmu langsung sama halnya dia menentang adik-adiknya sendiri, juga mungkin Seri Baginda, Raja Uru Gata. Tapi karena dia tak menyukai sepak terjang adiknya yang curang dan tak baik maka dia membebaskanmu dengan jalan melalui aku. Cerdik. Dengan begitu dia menghindari permusuhan langsung dengan saudara-saudaranya. Begitulah. Dan aku juga kagum pada caranya ini, Bun HWI. Di satu pihak tak usah dia bermusuhan secara terbuka dengan menteri honaga itu dan lain-lain, sedang di lain pihak dia menyelamatkanmu sekaligus sebagai pernyataan maafnya atas perbuatan adik-adiknya. Bun HWI tertegun. Segera dia mendengar lebih panjang lebar lagi tentang sikap atau sepak terjang pendekar Handawa memang tak menyetujui sepak terjang adik-adiknya, terutama menteri honaga, yang ingin meluaskan magada dengan jalan peperangan, jalan kekerasan. Dan ketika satu demi satu dia mendengar tindak tanduk pendekar itu maka teringatlah dia akan honbo, tokoh utama dalam kisah empat pendekar. Ayah, persis seperti honlo ciampuan murid seru diva itu. Sama dan sewata kau tahu Cien Hong tertegun. Ya, aku eh, aku telah membaca riwayat tokoh-tokoh magada ini, Cien Hong. Aku tahu kalau honlo ini adalah keturunan dari honbo, pendekar gagah perkasa itu. Dan guru kuisnu dewa adalah keturunan berahmadewa. Kau tahu pula apa? Berahmadewa? Ya, berahmadewa, Bun HWI. Barangkali saja kau dengar. Tanda petik. Tentu saja, dia pemilik atau pencipta Lui Kongcat, penolak Guntur Hi, kau tahu pula? Bun HWI mengangguk. Akhirnya dengan jujur dia memberitahu sahabatnya itu bahwa untuk keturunan para empat pendekar itu dia telah mengetahui secara lengkap. Bukunya, ada padanya. Pemuda ini merasa tak perlu menyembunyikan sesuatu kepada Cien Hong, sahabatnya yang baik itu, sahabat yang tampaknya dapat dipercaya. Dan ketika Bun HWI selesai menceritakan kisahnya dan Cien Hong tersenyum tiba-tiba pemuda itu menekuk bundaknya, tertawa lebar. Bun HWI, kau benar-benar jujur. Kalau begitu betul kata Hontai Hiap apanya yang betul? Kau telah beruntung mendapatkan warisan keluarga empat pendekar. Kau mempelajari ilmu-ilmunya dan Hontai Hiap percaya padamu. Percaya bagaimana Bun HWI, tertegun. Kau tak akan menyalahgunakan ilmu-ilmu itu. Kau dinilainya sebagai pemuda yang baik dan pangeran yang dapat dipercaya. Tapi Yotai Jin menganggapku pencuri. Haha, itu Yotai Jin, Bun HWI. Tapi Hontai Hiap tidak. Dia menganggap itu suratan nasibnya, sudah takdir dan harus diterima oleh keturunan atau ahli waris empat pendekar. Hang Lo Chiampu berkata begitu ya. Dia tidak marah atau merasa tak senang. Haha, kau belum tahu benar watak Hontai Hiap ini, Bun HWI. Orang sebaik dia tak memiliki benci atau marah. Dia sungguh seperti Honbo Longhiong, orang tua gagah Honbo. Bun HWI, tertegun. Dan kau mengenal putra-puterinya hektometer, tentu. Bagaimana pendapatmu gagah dan cantik? Haha, kalau begitu kau sudah bertemu Hanli agaknya. Begitu, Bun HWI ya. Kau naksir? Hush Bun HWI merah mukanya. Omongan apa ini, Chien Hong? Aku sudah menjatuhkan pilihanku kepada seorang gadis. Aku tak menaksir siapa-siapa. Bagus, kalau begitu terima kasih. Aku yang sesungguhnya menaksir dia. Ha? Ha? Apa? Benar. Aku datang bukan sekedar dolen, Bun HWI. Aku, eh, hihi, aku. Merasa jatuh hati pada putri Han Tai Hiap yang satu ini. Aku jatuh cinta, berterus terang pada suhuku dan suhu lalu menyuruhku kemari. Bun HWI, tertegun. Chien Hong yang jujur dan suka bicara belak-belakan akhirnya membuka kartu, dialah yang jatuh hati pada putri Han Doa itu, berterus terang pada Bun HWI dan tadi sengaja dia memancing. Khawatir kalau Bun HWI mencinta gadis itu pula. Dan ketika Bun HWI tersenyum dan menggeleng tertawa maka iseng-iseng pemuda ini menggoda, bertanya. Bagaimana seandainya aku benar-benar mencinta gadis itu? Wah, berat. Aku mendapat rival yang tangguh, Bun HWI. Barangkali aku kalah karenakah seorang pangeran? Ah, tapi cinta tak memandang kedudukan, Chien Hong. Seharusnya tidak boleh begitu. Hektometer, benar, dan aku tadi main-main. Sesungguhnya, kalau kau menaksir gadis itu dan kita berdua sama-sama mencinta tentu saja ku serahkan hal itu kepada Han Li. Baik, taruh kata Han Li mencintaku. Bagaimana tanggapanmu? Chien Hong sejenak tertegun, muka tiba-tiba merah. Namun tertawa bergelap tiba-tiba pemuda itu berseru. Heh, kau kira aku akan menyerangmu, Bun HWI? Kau kira aku akan mendendam dan memenci kalian berdua? Tidak. Kalau Han Li mencintamu tentu saja ku lepaskan gadis itu, Bun HWI. Suhu Wisnu Dewa memberitahu padaku bahwa aku harus menomorduakan diri sendiri. Kalau Han Li cocok dan merasa bahagia denganmu tentu saja aku harus melepas dia dan turut berbahagia. Bun HWI kagum, teringat Han Bowe yang gagah perkasa itu, dalam kisah empat pendekar. Tapi coba menyakinkan diri dia masih mendesak, Chien Hong, biasanya tak semudah itu laki-laki melepas wanita. Kalau sudah didapat wanita yang diidamkan maka biasanya laki-laki akan memburu dan mengejar-ngejar wanita ini. Masa kau dapat melakukan itu? Kau tidak percaya Chien Hong tiba-tiba mengedikan kepala. Laki-laki yang mengejar wanita padahal jelas tak diterima cintanya adalah laki-laki tak tahu malu, Bun HWI. Aku masih mempunyai harga diri dan tidak akan melakukan itu. Sumpah demi Dewa. Di dunia ini masih banyak wanita lain, gadis-gadis cantik lain. Aku tak mau dipermainkan nafsuku karena laki-laki yang mengejar wanita seperti itu sesungguhnya. Karena laki-laki yang dimabok nafsunya sendiri, dirahinya sendiri. Aku tak mau melakukan itu karena hal itu bertentangan dengan teori cinta yang ku dapatkan dari Suhu. Wah, hebat Bun HWI kagum. Teori cinta bagaimana, Chien Hong? Kau dapat memberitahukannya kepadaku? Tentu. Begini, Bun HWI. Suhu menerangkan padaku bahwa kita harus membahagiakan orang yang dicinta itu. Kalau dia suka kepada kita tentu saja kita menyenangkannya. Tapi kalau dia tak suka pun kita wajib menyenangkannya. Heh. Benar, Bun HWI. Dengarlah, Chien Hong menarik nafas, pasang ancang-ancang. Kalau orang yang kita cinta tak mencintai kita maka kita wajib menyenangkannya pula. Caranya ialah kita tak usah mengganggunya. Ini minimal. Bukankah kalau kita mengganggunya dengan terus mengejar-ngejarnya maka orang yang kita cinta itu tak senang? Nah, Suhu menasihati aku begitu. Taruh kata pada Hanli ini, dia tak membalas cintaku. Tentu aku tak akan mengejar-ngejarnya atau mengganggunya. Dia wanita bebas, bukan robot. Masa aku harus memaksa dan merengek-rengek padanya? Kalau ia mencintamu, umpamanya, aku harus mundur dan kalau bisa malah mendukung. Karena aku tahu kau pemuda baik dan dapat dipercaya. Apabun HWI tertawa. Kau menyerahkannya kepadaku? Eh, aku sendiri sudah punya kekasih, Chien Hong. Jangan main-main kau. Bukan begitu, itu tadi hanya perumpamaan, bagus, tapi bagaimana kalau sebaliknya maksudmu? Aku bukan pemuda baik, aku jahat. Lalu apa tindakanmu? Hektometer, tentu aku memberitahu Hanli, Bun HWI. Di sini aku akan melindunginya demi masa depannya. Tapi tindakanmu bisa disalahartikan. Kau dianggap mencari-cari dan sengaja menjauhkan kekasihmu dari orang yang dicintanya. Itulah, aku bisa dianggap begitu, Bun HWI. Tapi satu resep yang ku bawa dari guruku. Aku harus jujur dan objektif. Haha, ini resep idealisme yang ditawarkan gurumu, Chien Hong. Tapi tak semua orang bisa melakukan itu. Bagaimana kalau Hanli tak percaya juga? Aku akan mundur, menyerahkannya pada dia pribadi. Biarlah dia membuktikan omonganku kelak dengan menanggung resikonya sendiri. Bagus, kalau begitu resepmu tak berbeda jauh dengan wajangan Brahmadewa Lociampua. Bun HWI mengangguk-angguk, kagum, bersinar-sinar memandang temannya itu dan Chien Hong tiba-tiba tertawa, keras dan nyaring. Dan ketika Bun HWI melengap dan bertanya kenapa temannya itu ketawa begitu geli maka Chien Hong menuding dadanya sendiri. Aku geli pada diriku. Kenapa? Rasanya menjadi filsuf Tiban, haha dan Chien Hong yang kembali tertawa. Bergelak dan ngakak tak habis-habisnya akhirnya ditepuk Bun HWI yang terpingkal pula. Chien Hong, kau patut menjadi filsuf, ahli pikir haha, filsuf gendeng. Ya, filsuf Edan. Haha, filsuf Tiban dan Bun HWI yang tidak ragu memaki temannya dalam gurawan tawa akhirnya mengeluarkan air matu dan berhenti tertawa. Tadi begitu geli karena Chien Hong menganggap diri sendiri sebagai ahli pikir Tiban, karena pemuda itu tadi mencoba berfalsafah tentang cinta. Hal yang tentu saja lucu karena mereka berdua sebenarnya masih terlalu mudah untuk mendefinisikan cinta. Tapi karena dipetik dari wejangan orang tua dan Wisnu Dewa adalah tokoh keturunun Brahmadewa maka Bun HWI dapat menerimanya juga meskipun penampilan Chien Hong dalam menyampaikan khotbahnya tadi lucu, mengangguk-angguk dan akhirnya Chien Hong berhenti tertawa. Kini dua pemuda itu saling pandang dan tersenyum lebar. Eh, jam di dinding sudah berdentang dua kali. Jadi sudah dua jam mereka duduk di situ, Chion rumah belum juga datang. Dan karena menganggap cukup waktunya dan Chien Hong bangkit tiba-tiba pemuda itu menggeliat, pinggang ditekuk dua kali. Kau mau kemana? Mencari sebentar pemilik rumah di belakang. Siapa tahu dia muncul. Tanda petik. Hektometer, bagus. Dan aku samping rumah, Chien Hong. Rasanya cukup pula kita menunggu. Chien Hong tertawa, pemuda ini berkelebat dan lenyap ke belakang, Bun HWI menyusul tapi ke samping rumah. Dan ketika keduanya kembali dan tak mendapatkan apa yang dicari maka Chien Hong berseru. Nah, kita sekarang pergi. Bagaimana pendapatmu? Tentu, tak enak lama-lama, Chien Hong. Tapi kemana kita pergi aku mau kembali, ke Himalaya. Kalau kau suka boleh turut ah, menemui gurumu. Benar. Dan Bun HWI yang girang serta menganggukan kepala tiba-tiba berseru. Bagus, kalau begitu aku turut, Chien Hong. Hayo kita berlomba lagi dan siapa yang menang Bun HWI tertawa, melesat ke depan dan tiba-tiba lenyap di luar. Chien Hong tertawa pula dan berkelebat. Tapi baru dua pemuda itu berkelebat mengerahkan ginkang sekonyong-konyong Hekau muncul, menggonggong. Huk-huk. Chien Hong terkejut. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia belum berpamitan pada penghuni rumah ini, Hekau sahabatnya dan biasanya dia selalu berpamitan dulu pada anjing itu, setelah dengan cuan rumah. Maka terpaksa berhenti dan tertawa berjungkir balik tiba-tiba pemuda ini kembali dan sudah meluncur turun di depan anjing hitam itu. Haha, sorry, Hekau. Aku kelupaan. Nah, beri kaki depanmu dan kita bersalam. Seng anjing mengerti, memberikan kaki depannya dan dengan care begitu dia menyalam tamunya. Hekau mengibas-ngibaskan ekor dan Chien Hong pun tertawa. Dan ketika dia mengusap punggung binatang itu dan membisikkan kata-kata lembut akhirnya Chien Hong memutar tubuh dan berkelebat pergi, meninggalkan sahabatnya dan Hekau menguik perlahan. Seakan memberi selamat jalan anjing itu menggaruk-garuk tanah di depannya, Bun Hwei tertawa di kejauhan sana dan kagum pula pada anjing hitam itu. Dan ketika Chien Hong menyusul dan dua pemuda itu sudah berlari cepat maka keduanya tak melihat betapa sepasang metu yang bersinar-sinar sejak tadi mengamati mereka dan mengangguk-angguk, meta pendekar sakti handawa yang bersembunyi di atap rumahnya. Sudah sejak dua pemuda itu datang dan menabrak pecah daun pintu. Tanda bintang. Giam Hing, apa yang mau kau lakukan? Hektometer, aku hihi, aku mau melihat-lihat taman bungamu, Siulan. Aduh cantik. Dan segar sekali bunga dahliah ini Giam Hing, pemuda itu dibentak Siulan. Pagi itu Siulan jalan-jalan di taman bunganya, pemuda ini muncul dan datang tiba-tiba, mengagetkan Siulan. Dan ketika Siulan terbelalak dan marah karena merasa terganggu tiba-tiba Giam Hing menangkap lengannya. Siulan, kau cantik sekali pagi ini. Aduh, rambutmu harum pula. Lepaskan gadis itu membentak. Jangan kurang ajar kau, Giam Hing. Atau ku usir dan sekarang juga kau pergi. Eh, bukankah aku saudaramu? Hektometer, saudara atau bukan tapi pagi ini aku tak suka diganggu, Giam Hing. Pergi dan enyahlah dari kebunku. Giam Hing mengerutkan kening, memandang marah namun akhirnya pergi juga. Siulan mengomel dan Giam Hing tertawa. Memang tempat itu adalah taman bunga Siulan, tak berhak dia kalau cuan rumah sudah mengusir. Namun ketika keesokan harinya Siulan lagi-lagi berjalan di kebonya mendadak pemuda itu datang lagi. Kau mau apa? Maaf, aku hihi, aku mau menemanimu, Lan Moi. Bolehkah? Siulan tertegun. Aku tak suka kehadiranmu, pergilah. Tapi aku sebentar saja, Giam Hing membujuk. Tidak lama, Siulan. Setelah itu aku pergi. Aku mau bicara sesuatu, Hektometer, bicara apa? Aku-aku mau melamarmu. Apa Siulan terlonjak? Benar, Giam Hing menangkap lengannya, menggigil. Aku mau melamarmu, Siulan. Aku mencintamu. Aku tak dapat menahan perasaanku dan biarlah ku katakan sekarang Giam Hing tiba-tiba berlutut, memeluk kedua kaki Siulan dan Siulan tiba-tiba terpakik. Gadis ini kaget dan menjauhkan diri, pucat mukanya. Dan ketika Giam Hing tertegun dan mengerutkan kening mendadak gadis itu memutar tubuhnya dan meloncat pergi. Kau gila. Kau tidak waras. Siulan Giam Hing melompat bangun, mengejar. Apakah kau tidak menerima cintaku? Apakah kau? Plak-plak Siulan menampar, menepis tangan pemuda itu yang sudah meraih pinggangnya. Jangan macam-macam, Giam Hing. Pergi dan enyahlah. Aku sudah tahu sepak terjangmu yang mejat di waktu perang dan Siulan yang membentak dan meneruskan larinya. Akhirnya membuat Giam Hing tertegun dan bersinar-sinar, matanya mengeluarkan cahaya merah dan pemuda itu tampak terpukul. Hari itu dia tak mengejar dan menggigit bibir, nafsunya menurun berganti dengan geram. Sudah dua hari ini dia mengamati adik misalnya itu dan coba-coba menggoda, berahinya naik dan sesungguhnya beberapa minggu belakangan ini Giam Hing ternah. Dia merasa sendiri dan kesunyian di Megada, ayahnya tak ada dan entah apa yang harus dilakukan. Baru saja dibebaskan Menteri Hukeng bukannya membuat pemuda itu membaik, justru merasa dipendam-pendam perasaannya dan pagi itu hawa berahi Giam Hing bergolak, melihat Siulan yang memetik kembang dan pinggul serta dada yang bergerak-gerak. Ah, jakunnya naik turun. Kebiasaan berahi yang diumbar sewaktu dia menangkapi atau menawan wanita-wanita cantik kini kambuh luar biasa ganas. Ada sesuatu yang berbahaya berada di hati pemuda itu, tertanam di ruang bawah sadarnya. Dan ketika pagi itu dia gagal dan Siulan meninggalkannya di taman maka Giam Hing melompat dan pergi dengan nafas agak memburu. Apakah yang sebenarnya menyiksa pemuda ini? Kebiasaan Giam Hing, seperti kita ketahui adalah keturunan Giam Hing yang ganas dalam soal wanita. Dalam peperangan yang lalu nafsu iblis pemuda itu mendapat jalan keluar, pemuda ini seolah berpesta pora dengan wanita-wanita cantik yang ditangkapnya, digagahinya. Dan ketika dia tertangkap dan ditawan Menteri Hukang maka kebiasaan itu tak dapat dilanjutkannya tapi bergolak dan kian melembung setiap hari. Giam Hing muda bangkit nafsunya melihat wanita cantik, apalagi muda dan gagah seperti putri pamannya itu, Yosyul Lan. Dan karena dia sekarang tinggal sendirian di Magada karena ayahnya tak kembali maka pemuda ini merasa kepanasan dan seperti cacing menggeliat-geliat. Pagi itu mengintai adiknya namun gagal, diulang, lagi namun gagal lagi. Dan ketika dia tertegun mendengar Syul Lan. Mengetahui sepak terjangnya yang bejat maka pemuda ini menggigil dan mengepal tinju. Sebenarnya, kalau tak ingat pamannya Yosyukye di situ pasti dikejar dan diburuhnya Syul Lan tadi. Namun karena pamannya ada di situ dan tentu saja pemuda ini takut menghadapinya maka Giam Hing menahan diri dan kecewa, hari itu kembali ke kamarnya namun nafsu berahinya bangkit lagi. Dia merasa tak tahan dan tersiksa. Dan karena bayangan adiknya itu selalu menggoda dan Giam Hing penasaran serta marah tiba-tiba malam harinya dia mengulang perbuatannya untuk yang ketiga kali. Tak tahan. Wut dia sudah memasuki kamar Syul Lan, bersembunyi dan langsung menyelinap di bawah kolong tidur. Dia baru saja melihat Syul Lan keluar, sebentar tentu kembali karena itu waktu makan. Giam Hing sudah gelap pikirannya dan bertekad untuk memaksa adik kurnisannya itu, apapun yang terjadi. Dan ketika setengah jam kemudian langkah kaki itu terdengar kembali dan Syul Lan membuka pintu kamarnya maka pemuda ini bersiap dengan tubrukan maut, gemetar di kolong pembaringan. Kau harus menjadi milikku. Kau harus tunduk kepadaku begitu Giam Hing berulang-ulang berseru di dalam hati. Dia sudah tak kuat dan ingin menerekam saja, perasaannya semakin menyesak dan tegang setelah Syul Lan berada di dalam, menutup pintu kamarnya. Dan ketika gadis itu berhenti dan mengambil sesuatu di lemari bajunya maka Giam Hing melihat gadis itu meliak liuk di depan cermin, mengaca. Hektometer, kutubruk kau Giam Hing ambil ancang-ancang, tak sabar. Dan ketika gadis itu bergerak dan membalik mendengar suara berkersek tiba-tiba Giam Hing sudah keluar dan berkelebat menubruk gadis itu. Hei, siulan tak bisa bersuara lagi. Saat itu Giam Hing muncul seperti siluman, tau-tau keluar dari kolong tempat tidur dan siulan terkejut. Gadis ini tertegun dan seakan dihentak, menjerit namun Giam Hing sudah menerkamnya, mendekat mulutnya. Dan ketika gadis itu meronta dan tentu saja kaget bukan main maka Giam Hing meloncat keluar jendela dan berbisik padanya. Lan Moi, jangan berteriak. Atau kau kubunuh. Siulan pucat. Giam Hing membawanya lari melewati jendela, agak tergesa dan cermin di depan meja terkait ujung bajunya, jatuh dan pecah mengeluarkan suara berkerompiang. Pemuda itu terkejut dan menyesal. Suara bunyi-bunyian itu bisa mendatangkan pamannya Yosukie. Keparat, ini tak boleh jadi. Maka menghunus pisau dan mendekatkannya ke leher gadis itu Giam Hing mengancam dan sudah melayang keluar jendela, melompati tembok yang tinggi dan siulan sedetik kehilangan akal. Dia kemudian dibawa terbang dan sudah menjauhi gedungnya, ayahnya rupanya tak tahu dan siulan pucat. Namun ketika Giam Hing tiba di dekat tembok kota dan siap melayang naik mendadak dari kanan muncul bayangan seorang pemuda, membentak. Giam Hing, apa yang kau lakukan? Giam Hing kaget sekali. Yo Kang, saudara misalnya yang lain muncul, berkelebat dan sudah berada di depannya. Dan ketika Yo Kang melihat siapa yang dibawa tiba-tiba pemuda itu berseru tertahan dan menjadi marah. Siulan. Giam Hing tiba-tiba menimpukan beberapa jarum rahasia. Pada saat kakaknya terkejut dan tertegun maka di saat itulah dia menyerang. Yo Kang mengelak dan memaki. Dan ketika pemuda itu mundur dan Giam Hing tak mau membuang waktu tiba-tiba dia sudah melayang naik dan berjungkir balik meloncati tembok benteng yang tinggi. Wut. Giam Hing sudah menghilang di luar. Cepat bagai Garuda menyambar saja tahu-tahu pemuda ini hinggap dan meluncur turun di seberang sana, tak banyak bicara lagi dan kabur meninggalkan Yo Kang. Untuk kedua kali Giam Hing dibuat marah dan kecewa, perbuatannya diketahui orang. Dan ketika Yo Kang tentu saja tak membiarkannya pergi dan berkelebat mengejarnya maka Giam Hing mengumpat dan mengutuk. Yo Kang, tak perlu kau menguntitku. Aku ingin bersenang-senang dengan Siulan. Jahanam, dia itu saudaramu sendiri, Giam Hing. Lepaskan atau kau ku bekuk. Keparat, kau tak tahu diuntung. Kalau begitu coba kejarlah dan bekuk aku kalau bisa. Wut-wut Giam Hing melempar-lempar jarum rahasianya, memaki dan marah kepada saudaranya itu. Siulan sendiri sudah ditotoknya dan tak dapat berkutik. Giam Hing bergerak serba cepat. Dan ketika Yo Kang mengebut dan meniup runtuh semua jarum-jarum itu maka pemuda ini membentak dan mengejar lagi, sebentar kemudian berhasil menyusul dan Giam Hing gelisah. Tak dapat disangkal, kakaknya itu lebih tinggi kepandainya darinya. Yo Kang memiliki pula pukulan Hwee Leong Sin Kang meskipun belum matang. Dan ketika pemuda itu menyuruhnya berhenti namun Giam Hing tak mau maka Yo Kang melancarkan pukulan dan sebuah hantamannya mengenai bahu kiri lawannya. Des! Giam Hing terpelanting. Pemuda ini berteriak meloncat bangun, menyambar jarum rahasianya lagi dan menimpukannya pada Yo Kang, lari dan meninggalkan pemuda itu lagi. Yo Kang membentak dan meruntuhkan lagi semua jarum-jarum rahasia itu, mengejar, tetap membayangi di belakang dan Giam Hing mengeluh. Begini terus-terusan dia bisa kecapaian, sebuah pukulan Yo Kang kembali menyambar dan Giam Hing terjungkal, masih dapat bangun lagi. Sungguh kuat pemuda itu. Namun ketika Yo Kang berjungkir balik dan melayang di atas kepala pemuda itu maka Giam Hing tersentak melihat kakaknya sudah turun di depan dan membentak. Giam Hing berhenti. Giam Hing melotot. Kakaknya berdiri tegak dengan sikap bengis, Giam Hing tertawa dan tiba-tiba menggerakkan lengan kiri, menghantam dengan pukulan toat. Beng Mokun. Dan ketika Yo Kang mendengus dan menggerakkan lengan menangkis maka Giam Hing terjungkal untuk kesekian kali. Des. Pemuda itu terguling-guling. Giam Hing menjadi marah dan sekarang nekat. Tiba-tiba menyambar siulan dan membentak lawannya, pisau melekat di leher si gadis dan Yo Kang tertegun. Dan ketika pemuda itu terkejut dan terpaksa mundur maka Giam Hing mengancam. Haha, sekarang kau mundur, Yo Kang. Atau siulan ku bunuh. Gila Yo Kang mengigil. Kau tahu siapa dia, Giam Hing? Waraskah otakmu dengan mengancam seperti itu? Aku tak peduli. Kau minggir dan pergilah, atau gadis ini betul-betul ku gorok, ee-te pisau itu mengiris kecil leher siulan, si gadis mengeluh dan Yo Kang kaget. Darah yang mengalir membuat pemuda ini pucat dan gemetar. Giam Hing seakan gila dan tidak waras lagi. Adik Misan sendiri betul-betul mau dibunuh. Maka terpaksa menjauh dan mengutuk adiknya itu Yo Kang berseru. Baiklah, kau gila dan tidak waras, Giam Hing. Tapi jangan tanya dosa bila Paman Yo Sukie tahu. Haha, tahu pun tak apa, Yo Kang. Yang penting dia menjadi milikku dan habis perkara. Tak ada yang mau mengawini gadis ini lagi kalau dia sudah menjadi milikku. Jahanam dan Yo Kang yang minggir dan membiarkan Giam Hing lewat akhirnya menyumpah dan merasa tidak berdaya, antara menyelamatkan putri Pamannya dengan ancaman yang diterimanya dari Giam Hing. Saat itu Giam Hing tertawa lagi meninggalkan dirinya, bergelak-gelak. Pisau masih melekat dan Yo Kang khawatir, bingung. Namun ketika Giam Hing berhasil memaksa lawannya mundur dan tertawa berlari lagi mendadak di depannya muncul sesosok bayangan yang berdiri begitu saja, seperti iblis. Giam Hing, kau berani bicara seperti itu? Giam Hing terlonjak. Pamannya, Yo Sukye tahu-tahu telah berdiri di situ. Bagai iblis dari balik kubur saja menteri itu telah menghadang pemuda ini, berdiri tanpa bergerak, bagai patung batu. Dan ketika Giam Hing berseru tertahan dan kaget serta terlonjak maka menteri Yo telah menggerakkan jarinya dan menampar pemuda itu dari jarak jauh, Giam Hing menjerit dan terlempat roboh. Dan ketika dia bergulingan dan meloncat bangun tahu-tahu Siulan sudah disambar ayahnya dan sebuah tendangan membuat pemuda ini mencelat terguling-guling iagi. Kau Jaihanam tak tahu malu des. Giam Hing mengeluh. Setelah pamannya di situ tentu saja dia tak berkutik. Siulan telah diselamatkan ayahnya itu dan kini gadis itu dibebaskan. Siulan memekik dan langsung mencabut pedangnya. Dan begitu Giam Hing meloncat bangun maka gadis ini sudah menerjang dan menusuk. Giam Hing, kawan Jing Jaihanam tak berjantung, keret-keret Giam Hing terpelanting lagi, mendapat dua tusukan dan kini tiga orang lawan berdiri di depannya. Yo Kang sudah berkelebat dan mengurungnya pula, segera pemuda itu berteriak-teriak minta ampun. Namun karena Siulan begitu marah dan benci oleh perbuatannya maka gadis itu menyerang dan kembali membacok pangkal lengan Giam Hing, luka berdarah dan Giam Hing pucat. Kalau begini dua tiga kali tentu dia celaka, Giam Hing hendak berlaku nekat dan mencabut pedang. Namun sebelum semuanya berlanjut dan Siulan melengking-lengking menggerakkan senjatanya tiba-tiba menteri Yo Sukiyai sudah berkelebat dan menahan. Cukup dan merampas pedang puterinya memandang pemuda itu menteri ini membentak. Giam Hing, kau tahu dosamu atau tidak? Kau minta diapakan? Ampun, Giam Hing menjatuhkan diri berlutut. Aku mengaku dosa, paman. Dan aku minta bebas. Begitu enak Siulan memekik. Tidak, jangan, Yah. Dia harus dibunuh karena dia juga hendak membunuhku. Diam kau Seng Ayah menghardik. Urusan ini serahkan padaku, Lanji. Dan biar ku tanya dia lagi, dan menghadapi pemuda itu bertanya keren menteri ini membentak. Kau dengar kata-kata Siulan, Giam Hing? Kau memang tak dapat bebas dan harus dihukum. Sekarang coba ulangi pengakuanmu dan coba berjanji bagaimana kau merobah perbuatanmu. Aku minta hukuman seringan-ringannya. Paman harap mengampuniku dan aku berjanji tak akan melakukan atau mengganggu adik Siulan lagi. Aku bersumpah. Sungguh. Sungguh, paman. Aku menyesal dan bertobat Giam Hing tiba-tiba menangis, mengherankan juga dan Siulan mencibir. Tak percaya dia pada tangis pemuda itu. Giam Hing adalah buaya darat yang tak perlu dikasehani. Namun karena ayahnya memegang urusan itu dan dia tak berani bicara maka menteri Yoh ternyata lunak hatinya, tergerak oleh tangis keponakannya itu. Baiklah, Yoh Kang dan Siulan menjadi saksi, Giam Hing. Kalau kau melanggar tentu aku tak perlu menyegani ayahmu lagi. Hitung-hitung G ini pengampunan bagimu dan pergilah. Giam Hing berseri. Tiba-tiba dia berlutut menyatakan terima kasih, memeluk kaki pamannya dan girang bukan main. Tapi ketika dia mau pergi dan ngeloyor begitu saja tiba-tiba pamannya membentak. Eh, kau belum meminta maaf pada Siulan. Giam Hing terkejut, sadar. Tapi Siulan yang membalik dan memutar tubuhnya tiba-tiba berkelebat pergi. Aku tak mau memaafkannya, yah. Dia tetap berhutang sebuah kejahatan kepadaku. Giam Hing tertegun. Kau dengar Seng Paman menegur. Siulan marah sekali menyaksikan perbuatanmu, Giam Hing. Seharusnya kau memang dibunuh dan tidak menghiraukan pemuda itu lagi. Tiba-tiba menteri ini bergerak menyusul putrinya. Diikuti kemudian oleh Yoh Kang dan Giam Hing termangu-mangu sendirian di situ. Pemuda ini tampak terpukul, menyesal. Tapi menyeringai dan tertunduk lesu tiba-tiba pemuda itu pun meloncat pergi dan terhuyung kembali ke tempatnya. Sadarkah kiranya keturunan Giam Hwok ini? Tampaknya, pada minggu-minggu pertama dan kedua memang begitu. Giam Hing jinak dan kelihatan sopan. Pemuda itu penurut dan acap kali memperlihatkan sikap yang baik. Pandang matanya lembut dan tidak bersinar-sinar lagi, sinar yang buas. Tapi ketika minggu ketiga mulai lewat dan Giam Hing main-main di kaputan mendadak saja ke jalangan pemuda itu muncul lagi. Waktu itu, sebagai pembunuh waktu senggang Giam Hing berjalan-jalan di sekitar kaputren. Pemuda ini melihat seorang dayang berkelebat dari pintu terobosan, membawa baju dan pakaian wanita, di atas nampan. Dan ketika Giam Hing melihat itu dan bercahaya matanya mendadak dia sudah berkelebat dan menyambar dayang ini, yang cantik dan cukup menarik. Untuk siapa itu? Ih seng dayang terkejut. Kau, Giam Kongju. Ah, ini heehik, untuk puteri. Kaniri seng dayang kiranya sudah mengenal, menegur Giam Hing dan Giam Hing tersenyum. Tawa si dayang yang genit memperlihatkan giginya yang putih kecil-kecil mendadak membuat pemuda ini panas. Giam Hing merenggut dan menyambar, pinggang dayang itu. Dan ketika si dayang terkejut dan terpekek kecil tahu-tahu Giam Hing memuji dan sudah mencium bibirnya itu. Kau cantik kap. Seng dayang tertegun. Kongcu menciumku. Kau senang, bukan Giam Hing tertawa. Sampaikan salamku untuk puteri Kaniri, dayang. Dan kau tentu yang bernama binol. Heehik dayang ini akhirnya terkekeh. Kau benar, Kongcu. Aku binol. Eh, bagaimana kau mengenal aku? Hektometer, setiap hari aku melihatmu hilir mudik, binol. Dan sesungguhnya aku ingin berkencan denganmu. Sebenarnya, hektometer, aku jatuh cinta padamu Giam Hing meraba pinggul dayang itu. Mencubit, dan binol berjengit, terkekeh dan tiba-tiba lari ke dalam, masuk. Namun Giam Hing yang berkelebat dan mulai terbakar memandang dayang itu tiba-tiba menyambarnya kembali dan berseru. Eh, nanti dulu, binol. Jawab dulu pertanyaanku. Pertanyaan apa? Seng dayang terkejut. Maukah kau kuajak kencan, menyambut cintaku? Ih, Kongcu bersungguh-sungguh. Hektometer Giam Hing meraih lagi pinggang dayang itu. Lihat ini, binol, inilah. Buktinya dan Giam Hing yang serta melumat bibir seng dayang tiba-tiba membuat binol mengeluh dan terbelalak, memejamkan matu namun akhirnya menyambut ciuman pemuda itu. Giam Hing adalah putra Giam Taijin, seorang menteri terhormat. Tentu saja binol girang dan bangga bukan main mendapat cinta pemuda itu. Dan ketika Giam Hing merabah dan menggerayangi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba dayang ini gemetaran dan merintih, melihat Giam Hing mau membuka bajunya, di tempat itu. Kongcu, jangan di sini ini kaputren. Hektometer, kau menerimanya, bukan? Ya ya, tapi ah, jangan di sini, Kongcu. Bisa dilihat orang. Selaka kita nanti. Kalau begitu kau ke kamarku, kita bercinta di sana. Eh, tapi pakaian seng putri harus kuantar dulu, Kongcu. Aku dipanggil. Giam Hing melepas pelukannya. Binol dipanggil-panggil dari dalam, seseorang keluar dan cepat Giam Hing menyelinap di gerumbul bunga, bersembunyi dan melihat itulah putri Kaniri, seorang putri cantik yang segera disembah binol. Dan ketika seng putri menegur dan heran melihat rambut dan pakaian binol yang acak-acakan maka Giam Hing berdebar mendengar suara merdu. Apa-apaan kau ini? Dari mana saja? Ampun, hamba, eh, tersangkut kawat, cuan putri. Tadi tergesa-gesa dan berlari dipanggil paduka. Hektometer, tersangkut kawat atau tangan lelaki. Ampun, tak ada lelaki di sini, cuan putri. Ini kaputren. Tapi pengawal di luar adalah lelaki. Kau lama benar kutunggu. Tidak tahukah bahwa ibu suri memanggil semuanya ke istana? Maaf ampun, cuan putri. Hamba bersalah. Giam Hing terbelalak. Dia kagum melihat seorang darah jelita di depan dayangnya. Anggun dan memikat dengan rambut sebatas punggung. Ayah alangkah. Nikmatnya. Dan ketika Giam Hing mendengar Seng Putri mengomong namun menerima pakaian dari dayangnya maka Seng Putri masuk ke dalam sementara Binol kebat kebit takut kalau keberadaan Giam Hing diketahui. SST, kemarilah Giam Hing akhirnya memanggil. Kenapa takkah sampaikan salamku pada Seng Putri? Apa? Kejar tuanmu putri, Binol. Sampaikan salamku padanya. Binol terkejut. Tapi ketika Giam Hing melotot dan dia merasa ngeri tiba-tiba dayang ini berlari dan menyusul tuannya, tepat ketika Seng Putri hendak menutup pintu kamar. Cuan Putri, nanti dulu. Ada salam seorang pemuda untuk paduka Seng Putri terkejut. Ampun, hamba disuruh menyampaikannya, Cuan Putri. Pemuda itu adalah Giam Kongcu. Hektometer suara ini tak diketahui menolak atau menerima. Kau keluarlah, Binol. Aku mau dandan dan ketika Binol didorong keluar dan Seng Putri menutup pintu kamarnya maka dayang ini bergegas menemui Giam Hing. Sudah, katanya agak tak enak. Tapi Seng Putri tak membalas salamu. Haha, tak apa Giam Hing keluar. Aku puas melihatnya tadi, Binol. Dan malam nanti sampaikan padanya aku ingin bertemu. Apa? S.S.T., kau tak cemburu, bukan? Kau tetap kekasihku, Binol. Ayo kita mulai dan pergi bersenang-senang Giam Hing menyambar, memeluk pinggang Binol dan secepat kilat melompati tembok Kaputren. Binol mula-mula terpekik dan ngeri, tapi ketika Giam Hing melewati tembok begitu mudah dan akhirnya sampai di kamarnya maka dayang ini terkekeh dan berseru kagum, tak menghiraukan gerayangan Giam Hing ke sekujur tubuhnya. Ih, hebat, Kong Cu. Kau seperti terbang saja. Hehehe, itu belum seberapa, Binol. Aku masih bisa membawamu terbang ke dunia yang lain. Lihatlah dan ketika Giam Hing mencium dan membelajuti pakaian gadis itu akhirnya Binol tergelitik dan tertawa geli, menggelinjang dan genit menerima tangan akal Giam Hing. Sekarang pemuda itu menjadikan seluruh tubuh Binol sebagai sasarannya, Binol tak menolak dan terkekeh-kekeh saja. Namun ketika serangan demi serangan dilancarkan pemuda itu dan Binol terngah-engah akhirnya gadis ini menyerah dan memejamkan mata. Diciumi dan dilumat dan benar saja Giam Hing membawanya terbang ke dunia yang lain. Giam Hing pandai dan lihai sekali mendaratkan sasaran, tak ayal gadis itu merintih dan mengerang tak keruan. Dan ketika semuanya sudah tak berpakaian lagi dan dua orang itu bergulingan seru maka Binol menjadi pelampias nafsu pemuda ini, tak tahu bahwa Giam Hing hanya menjadikan tubuhnya sebagai alat. Pemuda macam Giam Hing hanya memiliki cinta badani. Dan ketika semuanya selesai dan Binol mengharap Giam Hing menikahinya tiba-tiba pemuda itu tertawa bergelak. Binol, jangan macam-macam. Aku tak mungkin mengambilmu sebagai istri eh, bukankah Kongcu mencintaku? Haha, cinta memang cinta, Binol. Tapi beristri atau menikahi seorang wanita nanti dulu. Aku masih ingin bersenang-senang. Dan lagi kau pun hanya dayang, tak cocok menjadi istriku. Binol pucat. Kongcu bicara apa? Aku bicara bahwa kau tak mungkin menjadi istriku. Selir pun tidak. Aku mencintamu dan tubuhmu inilah yang ku cinta. Lihat Giam Hing menggerayangi lagi tubuh gadis itu, meremas-remasnya. Dan ketika Binol mengeluh dan sadar maka Giam Hing tertawa mencumbunya. Sudahlah, tak perlu menyesal. Bukankah kita berdua sama-sama menikmati kesenangan? Nah, kembalilah, Binol. Sampaikan pada tuanmu putri bahwa malam nanti gilirannya ketemui. Binol mengcigil. Kongcu mau memperlakukannya seperti diriku eh, nadamu tak enak. Apa maksudmu dengan memperlakukan itu? Artinya Kongcu mau mempermainkannya saja, menikmati tubuhnya. Haha, bodoh, Binol. Yang menikmati itu bukan aku saja, melainkan berdua. Bukankah kesenangan ini juga kau alami bersama? Bukankah kau menikmati puncak kenikmatan dan cinta? Nah, itulah, Binol. Aku memang hendak mengajak tuanmu putri bercinta. Pergilah dan pulanglah. Aku tak mau Binol tiba-tiba berontak. Aku mau pulang tapi tak mau menyampaikan pesanmu, Kongcu. Kau ternyata cabul dan tak bertanggung jawab. Heh Giam Hing terbeliat. Apa katamu? Kau cabul dan tak bertanggung jawab. Kau, EKH Giam Hing tiba-tiba bergerak, mencekik leher gadis itu dan Binol terhenti makiannya. Dayang ini pucat dan meronta, mau melepaskan diri. Tapi ketika Giam Hing mencekik dan menghentikan napasnya tiba-tiba gadis ini mendelik dan hampir sekarat. Haha, coba lagi keluarkan makianmu itu. Atau kau ku telanjangi dan ku berikan anjing. Kuma oh, uhaha gadis ini pucat sekali. Ampun kan aku, Kongcu. Ampun. Kau masih berani tidak menyampaikannya? Tidak, tidak. Kalau begitu kau baik. Kalau malam nanti dia tak berada di gerumbul bunga itu maka aku menganggap kau tak menyampaikannya. Nah, pergilah Giam Hing timbul kekejamannya. Melepaskan cekikan dan Binol tentu saja takut bukan main. Sekarang Dayang ini menyadari impiannya yang terlalu tinggi, dia adalah pelayan sementara pemuda itu putera seorang menteri. Dan ketika Binol mengangguk-angguk mengiakan kata-kata Giam Hing maka malam itu pemuda ini menunggu di gerumbul bunga, tentu saja siap mengancam Binol kalau gadis itu main-main. Dayang ini tak mungkin berani dan dengan sabar Giam Hing menanti. Dan ketika malam itu benar saja Binol membawa cuan puterinya maka Giam Hing mendengar percakapan yang membuatnya geli. Ada apa kau membawaku kemari? Siapa yang ingin bertemu? Sudahlah, paduka datang saja, cuan puteri. Seseorang akan menjumpai paduka dan memberi senang-senang. Senang-senang apa nanti paduka tahu? Tanda petik. Dan ketika dua orang itu sampai di gerumbul bunga dan Giam Hing meloncat keluar maka seng puteri terpekik dan menutup mulutnya. Ih, Giam Hing menjura. Maaf, pemuda ini membungkuk. Akulah yang ingin bertemu, cuan puteri. Harap jangan takut dan tenang-tenang sajalah. Kau. Ya, aku. Lalu ketika seng puteri tertegun dan tak jadi menjerit Giam Hing sudah memberi tanda agar menyingkir. Kau mau ke mana seng puteri terkejut? Di sini saja, Binol. Jangan ke mana-mana. Maaf hamba hendak mengambil sisir, cuan puteri. Paduka kelupaan, Binol cerdik melepaskan diri, tentu saja harus membiarkan junjungannya berdua dengan Giam Hing. Pemuda itu telah memberitahu agar dia menyingkir untuk memberi kesempatan berdua, memang itulah yang dikehendaki Giam Hing. Dan ketika Binol pergi dan bergegas ke dalam maka puteri kan niri terkejut kebingungan. Sebenarnya, pantang seorang lelaki berada di kaputren. Apalagi berduaan dengan puteri yang cantik. Tapi karena Giam Hing telah mencegat jalan lari gadis ini dan seng puteri tak dapat berbuat apa-apa maka puteri itu menggigil memandang Giam Hing, yang berseri-seri. Kau mau apa? Tidakkah Kongcu tahu larangan di kaputren? Maaf, aku tahu, puteri. Tapi justru inilah yang membuatku ingin menemuimu. Aku mau bicara tentang apa? Hektometer Giam Hing tiba-tiba menggenggam lengan puteri itu, mengejutkan pemiliknya. Aku mau menyatakan cinta, cuan puteri. Siang tadi sudah kutitipkan salamku untukku. Ih, lepaskan seng puteri menjerit kecil. Kau berdosa memasuki taman ini. Giam Kongcu. Ayah Anda seri baginda bisa menghukumu. Tapi Giam Hing yang tertawa dan kembali memegang lengan puteri itu berbisik, mengancam. Cuan puteri, I bagimu kalau ketahuan orang ketiga. Lihatlah, tempat ini sepi dan jangan mengundang siapapun dengan jeritanmu. Atau aku akan menculitmu dan kau bisa lebih malu lagi. Apa maumu? Apa maksudmu seng puteri menggigil? Sudah ku beritahukan, cuan puteri. Menyatakan cinta dan ingin berduaan dengan paduka. Tidak, kau, ah dan seng puteri yang gugut dan meronta melepaskan diri tiba-tiba membalik dan memasuki kamarnya. Binol, kemari. Tolong. Namun Giam Hing menyergap. Dengan kepandainya yang tinggi mudah saja baginya menyambar puteri itu, langsung menotoknya. Dan ketika seng puteri roboh dan Giam Hing mengusap pipinya maka pemuda ini berkata, tertawa, kaniri, jangan berteriak-teriak. Atau aku akan memiusmu dan kau tak tahu apa yang terjadi. Tidak, ah, jangan seng puteri ketakutan. Lepaskan aku, Kongcu. Lepaskan. Tentu, tapi kau mau menyambut cintaku, bukan Giam Hing menekan, bersinar-sinar. Aku mencintaimu, cuan puteri. Dan ingin bersenang-senang kap. Giam Hing mencium pipi itu, langsung mendaratkannya tanpa permisi dan seng puteri terbelalak. Puteri ini mengeluh dan memaki. Namun ketika Giam Hing bertindak lebih jauh dengan memencet jalan darah di punggung tiba-tiba puteri itu kesakitan. Aduh, lepaskan. Giam Hing tersenyum. Tentu, tapi beritahu dulu bahwa kau menerima cintaku, cuan puteri. Atau, hi, siapa itu Giam Hing terkejut melihat seorang pengawal dan tahu-tahu dia ditusuk. Rupanya dalam kegembiraan dan nafsunya sendiri mendadak Giam Hing lengah, diketahui pengawal dan tentu saja dia terkejut. Pengawal juga terkejut melihat kaputern kebobolan seorang lelaki, pelanggaran yang amat besar. Tapi begitu Giam Hing membalik dan menangkis tombak itu maka seng pengawal tertegun melihat siapa pemuda ini. Ah, Giam Kongcu kiranya namun Giam Hing yang bergerak dan menyusuli tangkisannya dengan sebuah tendangan tiba-tiba membuat pengawal itu terpelanting dan tewas dengan isi perut pecah. Beluk, putri Kangiri hampir pingsan. Tadi dia kaget dan terkesiap melihat datangnya pengawal, kini malah dibuat ngeri dan ketakutan oleh sepak terjang Giam Hing. Begitu saja pemuda ini membunuh pengawal, padahal itu adalah pembantu istana. Dan ketika pemuda, itu melempar mayat pengawal ini dan kembali padanya maka pemuda itu mengancam. Bagaimana, kau menolak atau menerima, cuan putri? Atau kaputern harus ku ributkan dulu dengan membunuh-bunuhi pengawal? Oh, tidak seng putri menangis. Kau kejam, Kongcu. Kau tak berperi kemanusiaan. Haha aku tak berperi kemanusiaan kalau kau menolak cintaku, cuan putri. Tapi kalau kau menerima tentu saja aku berperi kemanusiaan. Seng putri mengeluh. Tiba-tiba Giam Hing mengerutkan kening melihat putri itu roboh, pingsan. Kiranya dicekam ketakutan dan kebingungan yang sangat. Tapi menyeringai dan memanggil binol, tiba-tiba pemuda itu berkelebat ke kamar seng putri. Ambilkan arak. Biar kupaksa dia. Binol mengcigil. Dia tak tahu apa yang hendak dilakukan pemuda ini, dengan arak. Tapi mengambil dan membawa minuman keras itu dayang ini menurut dan memberikannya pada Giam Hing. Sekarang kau keluar, Giam Hing memerintah. Jaga pintu depan, larang siapa saja yang mau masuk dan katakan tuanmu putri tidur. Binol tak dapat berbuat apa-apa. Dia sempat melihat Giam Hing menuangkan sesuatu ke dalam arak, mencekokinya ke mulut putri Kaniri. Dan ketika tak lama kemudian terdengar rangan dan desah di dalam maka Giam Hing tertawa aneh dan tampak menggeluti tuan putri, diintai dari lubang kunci dan binol merah serta pucat berganti-ganti. Tuannya putri tampak menyambut ciuman Giam Hing, mengeluh dan menggelinjang seolah kepanasan. Adekan selanjutnya tak berani lagi dilihat dayang ini, terlalu seram. Dan ketika setengah jam kemudian terdengar isak dan tangis seng putri mendadak suara-suara manja yang semula terdengar diganti dengan maki dan tempat tidur yang dipukul-pukul. Terima kasih telah menonton!